Halo guys kembali lagi bersama kita disini ada babyfuck ataupun market Australia hari ini kita ingin men-share kepada teman-teman bagaimana cara kita meloloh babyfuck ataupun nanti bisa diterapkan kepada burung-burung paru bengkok jenis lainnya nah pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah babyfuck ini banyak kasus terjadi mereka itu mudah tersedak ataupun temboloknya makanan yang masuk ke tembolok tidak turun guys tidak mau tercerna jadi disarankan kalau bisa pemberian makannya jangan terlalu kental dan kedua pada saat memberikan makan selanjutnya setelah makan pertama usahakan setelah terkuras habis ya guys karena minyak kasus terjadi babyfuck ini mati gara-gara makanan yang tidak jadi tercinta dengan baik nah kita lagi mengaduk nih guys ini tuh kayak itu ya kita pakai kayak itu nah kita bikin seperti ini tidak terlalu kental tidak terlalu encer kemudian kita menggunakan sped sped seperti ini guys kalau bisa ya agak panjang ya jadi bisa masuk ke temboloknya dia pemberian pakan aja sedikit-sedikit aja guys dikit-dikit gitu tuh jadi dia nggak tersedak guys dikit-dikit dikeluarinnya nih dikit-dikit gitu sampai bener-bener masuk kalau nanti kalau terlalu dipasang nanti keluar lagi gitu loh kayak sedak dan jangan sampai terlalu ini ya guys terlalu apa gunung-gunung apa temboloknya normal-normal aja gitu dan babyfuck ini memang salah satu ukuran baik yang memiliki respon makannya sangat besar ya menurut kami sih sangat besar respon makannya tuh bener-bener apa selalu terlihat selalu lapar meskipun udah kemudian akan terlihat selalu lapar jadi kita yang mesti pintar-pintar untuk pemberiannya ya guys jangan terlalu over tapi ya cukup-cukupnya aja ini meskipunnya 1.5 nah kita memberikan makan satu hari empat kali jadi pagi terus siang sore sama sebelum tidur malam gitu oke guys mudah banget kan makan makan kepada baby parrot terutama babyfuck mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai ketemu dengan kesempatan thank you guys